Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Jumpa kembali dengan channel diari Ayah Rizal Channel akan membahas sahabat semua mengunjungi tempat-tempat indah yang ada di Nusantara Khususnya Kabupaten Simulu Negeri Tercinta Dalam trip kali ini Kita kembali akan menjelajahi kampung-kampung indah yang ada di Kabupaten Simulu Khususnya di Kecamatan Salang Dan desa yang akan kita kunjungi kali ini Bernama Desa Tamang Terima kasih telah menonton! Kunjungan kita ke Desa Tamang kali ini Lumayan jauh ya sahabat semua dari domisili kami di Desa Sinabang Desa Tamang ini memiliki luas lebih kurang 23,30 km persegi Atau merupakan desa yang memiliki luas paling besar di Kecamatan Salang Sekitar 11,31% dari total luas wilayah Kecamatan Salang itu sendiri Kalau dari Sinabang, Ibu Kota Kabupaten Simulu Ke Desa Tamang ini kita akan menempuh jarak lebih kurang 76 km Dan memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan ya sahabat semua Tapi sahabat semua jangan khawatir karena infrastruktur jalannya sudah berasfal semua Jadi bisa nyaman ya walaupun menggunakan kendaraan roda 2 Ataupun roda 4 kita sudah bisa berkunjung ke Desa Tamang ini Wah ada sekolah ya di samping kiri kita ini Ada sebuah sekolah dasar Dan memang rata-rata pemukiman penduduknya berada di pinggir-pinggir jalan Seperti yang terlihat di dalam video ini Sebagian besar wilayah Desa Tamang ini Berada dalam kawasan hutan Jadi luas wilayah ini banyak yang masih berada dalam kawasan hutan Dan sebagian lagi berada di pinggir-pinggir laut atau di pinggir-pinggir jalan besar ini Secara pemerintahan desa Tamang ini memiliki 3 buah dusun Yaitu dusun Laforak, dusun Langkin, dan dusun Uhun Desa Tamang yang begitu luas ini Hanya dihuni lebih kurang sekitar 534 jiwa saja Seluruh warganya Atau sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani pekebun 100% warganya menganut kepercayaan yaitu berargama Islam atau Muslim Dibuktikan dengan adanya sebuah masjid desa dan dua buah musallah Kalau kita saksikan memang Di desa Tamang ini Masih banyak terdapat hutan-hutan kecil walaupun itu berada di samping-samping rumah Ini adalah sebuah jembatan ya sahabat semua Jembatan ini juga sudah cukup lama Dulunya Ini belum apa Belum bagus Jalan kita masih dari bawah ya Ini jembatan Luandila namanya Biasanya kita dari bawah Dan ini sudah diperbaiki Dan Alhamdulillah sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 Di samping kiri kita ini adalah bangunan Apa ya gedung musawarah desa Dan ini adalah pemukiman atau rumah-rumah penduduknya Kebetulan hari ini atau saat ini lagi panen Panen cengkeh dan panen padi Jadi cengkehnya dijemur di pinggir-pinggir jalan ini Memang kalau dijemur di pinggir jalan atau di atas asfal ini Katanya cengkehnya cepat kering ya Wallah-wallah bisawab Ini kita lihat ya Rata-rata di pinggir-pinggir jalan atau di depan-depan rumahnya Itu dijemur padi dan cengkeh Yang sudah dipanen Ya suasana desanya masih sangat tenang Tidak banyak harus lintas di sini Rumah-rumah penduduknya juga Jaraknya juga lumayan-rumayan jauh Tidak padat dan tidak rapat Ini memang enaknya tinggal di desa ini Ya kita tinggalnya ya tidak bersempit-sempitan Jadi lumayan lapang Dengan halaman yang luas Dari sisi bahasa Kecamatan Salang ini menguasai dua bahasa Selain bahasa Sigulai Masyarakat desa Tambang atau Kecamatan Salang ini juga menguasai bahasa Depayan Jadi jangan heran ya Kalau kita berbahasa Depayan Mereka juga mengerti dengan bahasa kita Kalau kita perhatikan dari mulai kita memasuki perbatasan desa tadi Kita melihat jarang ternak yang berkeliaran di pinggir-pinggir jalan ini ya Sepertinya tidak banyak kotoran-kotoran hewan yang Mengotori jalan ini Jadi mungkin masyarakatnya di sini banyak mengandangkan ternaknya Ataupun ternaknya memiliki padang penggembalaan yang jauh ke tengah hutan Jadi jalannya bersih Desanya juga bersih Ini masih banyak kita lihat hutan-hutan kecil ya Hutan-hutan kecil yang menghijau Ini pohon-pohon cengkeh juga ada di sini Pohon kelapa Pohon sawit Dan tanaman-tanaman hutan kecil lainnya Jadi masih banyak lahan-lahan kosong yang mudah-mudahan ke depan bisa di Manfaatkan untuk Lahan-lahan produktif Tanaman-tanaman perkebunan dan pertanian Yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat di setempat atau di desa tamang ini Ini kebur sawit ya sahabat semua Kebur sawit Yang tubuh dengan subur Dan biasanya ini sudah panen Sudah panen beberapa kali Kita masih melatih sebuah jembatan Jembatan ini adalah jembatan Beli Rangka Baja Kita belum tahu nama sungainya ya Jika ada sahabat yang tahu silahkan komen di kolom komentar Di depan kita ini sudah tidak ada lagi pemukiman atau rumah penduduk ya Sepertinya hanya kebun-kebun warga Dan lahan-lahan kosong lainnya Mungkin kita akan segera mengakhiri vlog kita pada hari ini Perjalanan kita yang sangat indah dan sangat berkesan Menuju desa tamang Yang berada di kecamatan salang Kabupaten Semulu Provinsi Aceh Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat semua Menambah informasi Menambah pengetahuan tentang Kabupaten Semulu Khususnya kecamatan salang Lebih khusus lagi desa tamang Sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami berikutnya Jangan lupa dukungannya terus terhadap channel ini Dengan cara like, share, dan subscribe yang banyak Agar kami tetap semangat untuk menyajikan video-video tentang Semulu lainnya Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!